Halo semuanya, jadi hari ini gue bakal berangkat ke Bandung buat liburan Jadi emak dan nyokap gue, emak lagi, jadi nyokap dan adik gue udah kesana duluan ke Bandung Nah hari ini gue dengan bokap gue akan menyusul mereka untuk ke Bandung Hari ini tanggal 18 Desember Nah yang uniknya hari ini gue bakal ke Bandung, ke bandara, ke airport Sampai ke Bandung nanti semoga akan menggunakan baju seragam SMA Kenapa gue melakukan ini? Karena sebenernya gue iseng asmi asmi Karena gue udah kangen karena masa pandemi kita gak bisa sekolah Dan gue juga kan udah lulus nih dan gue juga udah cukup kangen untuk menggunakan seragam sekolah lagi Jadi kita akan ganti baju, oke? Sebenernya yang gue takutkan bukan malunya Karena kalau misalnya malu, kita kan selama di jalan akan menggunakan masker ya bodo amat ya Tetapi gue ragukan juga semoga gak ditahan sekolah di Bandara, di Bankasa dan di Jakarta Semoga ya Kalau masalah malu, ya udahlah ya Cuma kalau masalah ditahan kan, nah itu nge-repot kalau ditahan di Bandara Tapi kalau udah searching, seharusnya sih gak melanggar hukum ya kan Karena kan ya cuma seragam apa-apa yang gitu Kecuali kalau gue anak sekolah betulan dan gue tiba-tiba bolos Lagian kalau misalnya gue di Kirambolos, ya mana ada anak SMA yang bolos keluar kota gitu kan Ya gak mungkin banget gitu Sekarang gue udah siap, gue bahkan niatnya pake dasi, pake ikat pinggang, celana Udah seperti kayak anak SMA mau ke sekolah gitu kan Tapi gue sebenernya pengen pake topi Cuma topi gue udah kecilan dan juga udah rusak lah Jadi ya gak usah, jadi gue cuma pake dasi aja Teragam, ikat pinggang supaya gak ditahan sama guru BP ya kan Dan juga pake celana SMA Dan nanti pake sepatu Udah, kita liat apa yang akan terjadi di Bandara nanti Semoga mental gue kuat Karena pasti akan dianggap aneh Karena yang pertama orang bilang lah Kan bukanya lagi masa pandemi Gak ada sekolah yang buka offline Semua pada online Yang kedua orang bakal bilang lah Ini kan udah musim liburan Ngapain dia sekolah lagi Udah pada libur Keanehan yang ketiga adalah Loh Ke Bandara Ya ngapain pake seragam Kalian bisa nanti pulangnya baru bisa pake seragam Ya pokoknya pasti akan ada begitu banyak pertanyaan yang timbul di benak-benak Pada manusia-manusia lain yang normal Karena hari ini gue lagi agak sedikit error Jadi gue berinisiatif untuk menggunakan seragam Dan juga sekalian untuk melepaskan rasa kanan gue Terhadap seragam sekolah ini Ntar tangan berpekal Jadi ya, kita akan segera berangkat Sekarang jam Sekarang jam Belum jam sembilan Kita akan berangkat sekitar jam setengah sebelasan Ke airport nanti Oke See you there Jujur, di momen ini Gue mulai timbul rasa penyesalan guys Kayak kenapa gue harus bikin konten ini gitu loh Sekarang sudah berhasil masuk ke dalam bandaranya Sudah dibuka Masih sepi sepertinya Karena masih baru dibuka yang flight party ke Jakarta Jadi gue gak terlalu malu Gue udah kayak seperti anak sekolahan yang mau ke sekolah gitu Ya Nasib-nasib Tadi Di luar sih Ya lumayan banyak yang mulai melihatin Tapi kan tadi kita Karena gue pakai jaket kayak begitu Jadi gak terlalu kelihatan banget sih Sekarang kita lagi check-in dulu Habis check-in kita akan naik ke atas Ke ruang tunggu Tetapi sebenarnya pesawat gue masih lama Gue bakal flight jam Jam 1 jam 2 kalau gak salah Jadi ya kita bakal lama di atas Semuanya setelah masih kosong Saya mau ke lounge dulu kayaknya Kita nongkurang dulu di lounge nya nih Lumayan jadi gue gak bakal terlalu malu Karena di lounge cuman sendirian dengan vokap Jadi ya enak lah Masih kosong lagi Ini pemandangan dari dalam lounge nya Asik juga ya Tapi kayaknya Ya tapi sukunya hari ini langit lumayan cerah Enggak sih Ada sedikit awan-awan sedikit Dan pesawat kita belum nyampe Jadi kita bakal nyantung-nyantung dulu Menang kalian minum kopi dulu Karena kita flight nya masih lama Sekarang gue mau cari kopi kali ya Atau makanan-makanan Entah aja gue bikin kopi dulu Sekarang kita masih menunggu Udah sekitar 1 jam kita disini Masih ngopi-ngopi Makan Pesawat kita belum ada Karena kita tadi emang datangnya agak kecepatan Karena kita Biar gak buru-buru Karena takutnya kita kan masih mau sibuk-sibuk lagi Untuk ngurus masalah protokol kesehatan Dan yang takutnya ribet Maka kita datang agak cepat Tapi ternyata ini pun Kecepatan sebenarnya Sekarang sih gue Bukannya malu sih Tapi lebih ke ngantuk sebenarnya Karena gue lagi kurang fit Gue minum antibiotik Jadi ya Ya agak-agak sedikit-sedikit mau teller gitu Jadi kita masih menunggu Untuk pesawatnya tiba Dan kita akan segera berangkat Dan transit di Makassar Ya kita akan lihat Apa yang akan terjadi Kalau gue terus memakai seragam ini Sampai ke Jakarta nanti Tadi gue jalan di ujung sana Lounge ke sini Dan orang seramai ini Semua orang pada meletinkan semua Dan kita punya mental Lumayan jatuh Ya ampun Ya ampun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton